Liga 1 musim 2020 yang baru saja dimulai pada awal Maret ternyata memiliki fenomena menarik. Dari 18 klub yang berlaga di Liga 1 musim ini, 17 klub diantaranya menggunakan jersi buatan Indonesia untuk mengarungi kompetisi. Apakah hal ini menjadi sinyal kebangkitan jersi buatan anak negeri? Kita simak dialog berikut ini. Halo pemerintah, Metro Sport Jateng D.Y. kembali di penyampaian Anda bersama saya Noval Nurosa. Dan kali ini kita spesial karena berada di luar studio Metro TV. Tidak seperti biasanya karena memang hari ini kita akan secara khusus membahas seputar hal yang menarik di olahraga sepak bola terutama yakni tentang jersi. Nah, kali ini untuk membahas tentang jersi terutama di Liga Indonesia kita sudah ada Mas Bani Marianto dan juga di sebelah Mas Bani sudah ada Mas Eric Leonardi. Oke, kalau membahas jersi sebenarnya di Indonesia sendiri sudah berkembang begitu pesat ya. Artinya dari jersi yang dulu kelihatannya biasa saja atau cuma dipakai oleh si pemain ini sekarang sudah menjadi salah satu merchandising juga di klub-klub Indonesia. Kalau melihat fenomena ini seperti apa sih sebenarnya? Itu kan dijatah gitu. Dijatah jadi cuma home, berapa stel, wistah-stel, dikasih sama PSSI. Jadi cuma bedain warnanya saja, coraknya gini saja. Jadi mungkin Persib, Arema, PSSI itu mungkin sama, biru semua. Sama, gitu. Yang beda kan cuma nanti kalau main kesana pakai putih, dia pakai biru. Nah itu Belum memikirkan untuk jual beli juga Tahun 90 itu Cuma tahun 2011 ya dikit 2011 ke atas itu sudah mulai Mungkin untuk penjualan Yang paling fenomenal itu Waktu PSSI Kena hukuman itu kan Sama rival lah Habis kena hukuman itu mulai itu Mulai banyak aparel-aparel lokal Bermunculan Termasuk yang kecil, yang besar Banyak bermunculan disitu untuk Men-support klub-klub di Indonesia Nah Kalau melihat itu sendiri sebenarnya sekarang Yang bisa disimpulkan Sebenarnya aparel lokal Yang mulai bisa bersaing di kelas Nasional gitu Di Indonesia atau sebenarnya Aparel dari luar yang kesulitan Untuk masuk ke Indonesia akhirnya harus Menggunakan aparel-aparel lokal Ya kalau dapat cerita dari teman-teman kolektor Dan ya dari berbagai Daerah lainnya ya Sebenarnya ada banyak kesempatan Ketika aparel luar itu pengen masuk ke dalam Tapi karena ribet untuk berkomunikasi lah Dengan petinggi-petinggi klub Jadinya mereka ogah gitu sebenarnya Sebenarnya kerutelannya banyak Dan yang mau masuk ya ada saja gitu Tapi sama disaingkan Ada keengganan dari klub untuk menggunakannya Padahal memilih untuk memakai aparel lokal gitu Kalau kita ngomong keribetannya itu ya mas ya Memang itu ribet mas Jadi kalau mungkin aparel luar itu Mungkin dua atau tiga bulan itu udah Kayak development Jersi terus bentuk desain dan lain-lain Penempatan sponsor gitu loh Kalau disebut apakah Ini terserah ya setuju tidak setuju Apakah jersey lokal ini menang di bagian tradisi Artinya kalau kita lihat Ada PSIM yang dulu sempat menggunakan jersey Ada batiknya di bagian lengan Sriwijaya FC juga sempat ada batiknya di bagian lengan sampai kerah Apakah memang itu juga menjadi ciri khas dan patut untuk dipertahankan? Itu sebenarnya ide-ide kayak gitu itu memang Gimana ya? Itu cara memantik penggemar untuk membeli jersey ini gitu Jadi aku beli jersey ini tuh ada ciri khasnya gitu Ada sesuatu yang harus aku beli Sebenarnya memang harus kayak gitu sih Untuk minat Oh ini harus beli Di Indonesia Tapi apakah untuk jersey seperti itu Misalnya dilempar ke konsumen di luar negeri gitu Apakah juga tertarik seperti kita misalnya Oh ada jersey arsenal baru dengan corak seperti ini Pasti kita tertarik beri Tapi untuk jersey lokal yang diberikan ada tradisi seperti itu Kalau dilempar ke konsumen yang ada di luar Gimana Mas Erik? Sebenarnya saya kan punya banyak teman kolektor di Asia Tenggara ya Termasuk katakanlah beberapa negara ya Saya sering bertukar jersey dengan kolektor di Vietnam Itu mereka sebenarnya detail-detail kecil Itu mereka senang begitu loh Mulai dari warna, penempatan sponsor yang Kalau indah gitu mereka akan senang saja gitu loh Detail-detail kerja mungkin seperti tulisan Kuto Semarang yang ada di Tadi di baju PCS Dulu saya pernah tukar baju persija Itu karena ada emblem merah putihnya Itu mereka juga senang sebenarnya dengan detail-detail seperti itu sih Setidaknya untuk pasar Asia Tenggara Karena di negara sana pun atmosfernya mirip dengan sepak bola di Indonesia Artinya jersey kita dari lokal dan juga self-apparel ini sudah bisa dong di ekspor Atau mungkin diperjual belikan tidak hanya di Indonesia tapi juga di luar negeri Mungkin tidak secara umum tapi secara eksklusif lah antar kolektor ke kolektor itu sih Kalau yang umum mungkin agak berat ya Sekarang kalau menurutku sekarang tantangan terbesar itu sepertinya di sini Kalau misalkan ya kayak jersey PSIS apa persija atau apa gitu Ada nggak maksudnya fan lain yang beli gitu Masyarakat umum yang beli itu yang perlu di Di apa namanya yang perlu di ekspor lagi gitu Jadi misalkan oh PSIS ini jersey PSIS yang beli Jangan hanya fan PSIS gitu loh Kalau bisa masyarakat umum atau fan lain itu Bagaimana mereka mau membeli gitu loh Itu sebenarnya tantangan-tantangan apa itu seperti itu sih kalau saya Keterikatan jersey dengan sponsor Sekarang fenomenanya di Liga 1 terutama ini ada Sejumlah klub yang menggunakan sponsor tidak hanya dua tidak hanya tiga Tapi bahkan lebih dari lima mungkin saya hitung di depan Belum juga di belakang di atas nomor punggung di bawah nomor punggung di bahu dan lain sebagainya Kalau untuk seorang kolektor jersey dengan katakanlah ini Sindiranya adalah ini jersey atau baju balap gitu ya Itu seperti apa sih nilai estetikanya berkurang gak sih mas Dengan sebanyak itu sponsor yang menempel di jersey Kalau bagi saya gitu ya Bagi saya ya emang kalau dari estetika kolektor jersey ya Ya emang gak bagus gitu loh Gak biasa satu sponsor di dada gitu Kalau menurutku ya kurang bagus Emang kalau dari estetika emang kurang bagus Kalau mas Erik Ya saya sih mau ngomongin contoh jersey season lalu Jersi Persib Bandung season lalu Itu sponsor kan banyak banget deh di depan ya Itu kalau Saya kan pernah review jerseynya Itu kalau kita lihat dari agak jauh begitu Dari review gitu ya Itu kelihatan ada pola maung gitu loh Yang sayangnya ketutupan dengan sponsor yang amat banyak di depan gitu Jadi ada kayak Ada watermarknya gitu ya Ada watermarknya gitu ya Itu dari jauh itu kita agaknya seperti Apa sih Lihat wajah harimau gitu loh Jadi yang ketika saya lihat Waduh sayang banget nih ini ketutupan sama Apa sponsor A, B, C dan Ya itu sih sebenarnya apa Kalau secara estetika jelas Mengurangi Kalau di Inggris sendiri kan Sudah diatur ya penggunaan sponsor Misalnya satu di bagian depan Dan juga di bagian lengan Kita katanya juga punya nih Regulasi seperti itu dari PSSI Artinya sudah ada regulasi yang ditentukan Cuman sepertinya memang belum Secara tegas diterapkan Apakah perlu diatur sedemikian rupa juga Seperti di Inggris? Kayaknya Susah gitu kan Susah kalau menurutku Soalnya ya emang Sepak bola industri di Indonesia Sepertinya Masih akan seperti itu gitu kan Maksudnya Kita kan Klub itu kan Membiayai klub Selama itu kan Memang butuh gitu kan Mas memang butuh sponsor Kadang-kadang sponsor ya Aku maunya di depan Kalau nggak di depan Nggak mau gitu kan Yang klub ya juga butuh Dana untuk Menghidupi gitu kan Baik terima kasih Mas Bani Dan juga Mas Erik Atas perbincangannya Sangat seru sekali Dan juga menambah wawasan Terutama bagi Saya pribadi Terkait dengan Dunia Aparl dan juga Jersey di Indonesia Akhir kata Mewakili seluruh kru yang bertugas Saya Novalurosa Mengucapkan terima kasih Dan sampai jumpa Mewakili seluruh kru yang bertugas Mewakili seluruh kru yang bertugas